Buat kita yang mau menjadikan rumah kita semakin pintar, kali ini Pichel akan bahas beberapa device dari Veto yang akan membantu mewujudkan impian kita dengan biaya yang terjangkau. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan review beberapa produk dari Veto, yang ini merupakan produk smart home device. Buat kita yang bingung ini apa, secara garis besar ini adalah perangkat pintar yang bisa menjadikan hidup kita lebih mudah dan terorganisir. Dan yang menariknya juga, kita bisa menghubungkan dengan asisten kita seperti Google Assistant ataupun Alexa, sehingga bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Walaupun begitu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seperti koneksi internet yang selalu ada, dan juga beberapa hal yang akan Pichel sampaikan lebih detail di dalam videonya nanti. Pichel akan bahas mulai dari unboxing, tampilan desain, proses pairing, dan pengaturan yang bisa kita lakukan dari aplikasi yang bernama Smart Light. Paket dari Veto datang kepada Pichel dalam bentuk bandel beberapa produk, yaitu sebuah Smart Light Bulb, sebuah Veto Smart Plug, dan sebuah Multi Socket Extension. Dari segi packaging sih, nggak ada yang istimewa ya. Setiap produk datang dengan box yang berisi masing-masing produk. Desain packaging-nya pun mirip-mirip semua. Pada bagian depan kotak Smart Light Bulb, terdapat gambar penampakan produknya. Kemudian di sisi kiri kotaknya, terdapat keterangan fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh Smart Light Bulb tersebut. Dan di sisi kanan, terdapat QR Code untuk mendownload aplikasi yang bernama Smart Light dari Google Play Store ataupun Apple App Store. Di sisi belakang, terdapat keterangan spesifikasi dari Smart Light Bulb tersebut. Selanjutnya di bagian atas dari kotaknya ini, terdapat logo Veto, dan di bagian bawah pun tidak terdapat gambar ataupun keterangan apapun. Sedangkan untuk kotak Smart Plug ini tuh, pada bagian depan, kiri, dan atasnya, menampilkan informasi yang mirip dengan kotak Smart Bulb. Perbedaannya hanya di sisi kanan, yang menampilkan keterangan spesifikasi, dan juga garansi selama satu tahun. Dan di sisi belakang, terdapat gambar konfigurasi sederhana dari Smart Plug tersebut. Kedua kotak kemasan, Smart Light Bulb, dan juga Smart Plug ini tuh sama-sama menggunakan skema warna kuning merah yang sekilas malah terlihat sebagai kotak obat batuk. Sementara untuk packaging multi-socket extension terlihat biasa aja. Seperti packaging yang biasa kita temukan kalau kita membeli alat-alat elektronik di toko. Sekarang kita akan bahas desain dan build quality masing-masing produk ya. Yang pertama, untuk Smart Light Bulb, penampakannya nggak jauh berbeda dengan kebanyakan bohlam LED konvensional. Dimana dia dibalut dengan warna putih susu, dan memiliki material terbuat dari plastik. Feel dari bohlamnya ini pun terasa lebih solid dan juga cukup kuat, dan memang ini lebih berat dibandingkan dengan LED-LED biasa. Untuk bagian mountingnya ini mempergunakan ulir dengan tipe E27, atau yang normal kita temukan di perumahan. Smart Light Bulb ini juga memiliki beberapa fitur, yaitu energy saving, remote control, voice control, mempergunakan Google Assistant ataupun Alexa. Dan kemudian ada juga Wi-Fi connection, dimable, dan juga timer. Dimensi bohlamnya ini sendiri adalah 6 x 6 x 10,5 cm, dengan berat sekitar 90 gram. Bohlam ini mempergunakan tegangan AC sebesar 200-240 V, dan produk yang pincel terima ini memiliki daya sebesar 7 Watt. Bohlam ini juga memiliki dua setting cahaya, yaitu setting warna putih, warm ke cool white, dan setting multi-color atau RGB. Color temperature pada bohlam ini sendiri berkisar antara 2700 hingga 6500 Kelvin, dan frekuensi Wi-Fi yang disupport adalah 2,4 GHz. Smart Light Bulb ini juga sudah support akan Android dan juga iOS. Untuk Smart Plug, dimensinya sendiri adalah 5 x 5 x 8,3 cm, dengan material bodi yang terbuat dari bahan polikarbonat yang lebih tahan panas. Bentuknya nggak jauh beda dengan colokan-colokan listrik pada umumnya, dan Smart Plug ini sudah dilengkapi dengan saklar yang menyala berwarna biru, jika terhubung dengan aliran listrik. Smart Plug ini juga memiliki fitur yang hampir mirip dengan Smart Light Bulb tadi. Sama-sama bisa mempergunakan remote control, Wi-Fi connection, voice control, dan juga memiliki timer. Input voltage yang didukung oleh device ini berkisar antara 100 hingga 240 V, dan arus listrik maksimumnya sekitar 16 A. Dan juga daya maksimal yang dapat diterima oleh Smart Plug ini adalah hingga 3840 Watt. Jadi buat kita yang punya device haus daya seperti komputer, masih bisa masuklah kemampuan dayanya ini. Sedangkan untuk frekuensi Wi-Fi yang didukung oleh kedua device itu, sama-sama hanya bisa mempergunakan 2,4 GHz. Dan yang terakhir, Veto Multi Socket Extension. Dari semua perangkat yang Pichel terima, cuma perangkat terakhir ini yang bukan merupakan Smart Device. Sebenarnya sih yang menurut Pichel, karena tadi sudah ada Smart Plug, maka kita bisa colokkan aja nih kabel extension ini ke Smart Plug-nya. Jadi tomatis bisa ikutan Smart gitu kan. Walaupun ya nggak bisa matiin-matiin satu-satu gitu ya, harus keseluruhannya. Tapi kan minimal agak Smart dikit lah. Dimensinya sendiri adalah 9,5 x 19,5 cm, dengan ketebalan sekitar 4 cm. Dan untuk panjang kabelnya sendiri adalah 1,5 meter. Secara desain sih, ini adalah colokan percabangan yang biasa kita temukan di berbagai toko elektronik. Palingan perbedaannya ada 2 port USB yang dapat menghasilkan daya masing-masing 5V 2A, atau daya sekitar 10W. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi nih, nyari charger kalau mau ngisi baterai HP ataupun gadget kita. Walaupun begitu, ada 2 hal yang mengganggu pada waktu kita mengujinya. Yang pertama, tidak konsistennya supply daya di 5V 2A. Karena kalau kita pakai kedua-duanya pada saat yang bersamaan, maka salah satunya tuh akan drop ke 5V 1,2 atau 1,3A. Dan yang kedua, masing-masing ini belum support fast charging, layaknya charger-charger zaman now. Tapi ya minimal lumayan lah buat menghidupkan gadget-gadget kita yang nggak butuh daya besar. Alat ini memiliki 6 buah soket output, yang terdiri dari 4 buah soket standar Eropa tipe F, atau 2 lubang layak yang ada di Indonesia, dan 2 buah soket universal dengan 3 lubang yang biasa menerima aneka pelang. Masing-masing soket listriknya ini bisa mengalirkan daya listrik sebesar 10A dengan tegangan maksimal 250V. Yang juga memiliki sebuah saklar pemutus sambungan listrik, dari mana ini akan menyala merah jika dalam posisi on. Oke, setelah kita udah bahas detail dan juga desain dari produknya, kali ini kita akan sama-sama pairing kedua device ini kepada aplikasi Smart Life. Pastikan ya, kalian sudah memiliki aplikasi Smart Life di handphone, Android, ataupun iPhone kalian. Sekedar catatan bahwa agar maksimal penggunaan Smart Device seperti ini, pastikan kita punya koneksi internet yang stabil, dan juga harus hidup terus. Ya, kalau internetnya nggak tersedia, maka kita nggak bisa mengendalikan device ini, dan jadinya seperti device biasa gitu aja. Pada saat kita sudah masuk ke aplikasi Smart Life ini, nanti kita cuma perlu tekan tanda plus yang ada di sisi kanan atas, nanti di sebelah kiri tuh akan ada kategori device. Ya, dan untuk yang kita review kali ini tuh akan membahas Smart Light dan juga Smart Plug. Oleh karena itu, kita hanya akan terfokus pada dua kategori saja. Pairingnya nih harus satu-satu ya, jadi nggak bisa sekaligus secara bersamaan. Untuk Smart Light, kita bisa pilih ke kategori Lightning, dan juga pilih Light Source yang Wi-Fi. Dan kalau untuk Smart Plug, kita tinggal pilih kategori Electrical, dan pilih Socket Wi-Fi. Kalau kita sudah pilih, nanti tinggal pilih nih Wi-Fi mana yang kita akan koneksikan, dan masukkan password Wi-Fi-nya. Oh iya, pastikan ya Wi-Fi-nya kita juga sudah mendukung 2.4 GHz, karena memang sebenarnya standar sih. Kalau yang kita pakai 5 GHz, itu masih belum di support. Setelah itu, tinggal masuk ke tahap pairingnya. Tanda biasanya pada saat kita pairing tuh adalah lampu yang berkedip dengan tempo yang agak cepat. Namun kalau belum ada tanda tersebut, itu kalian nggak usah khawatir. Ikutin aja tahapan yang ditampilkan di layar, agar device ini masuk kepada mode pairing. Nah, kalau sudah terkoneksi dengan Smart Life, maka kita bisa atur nama dan juga assign groupingnya berdasarkan lokasi yang sudah kita set sebelumnya. Contohnya mau di living room, di bedroom, ataupun di bathroom, terserah bisa juga. Nah, dengan dikoneksikan kepada Smart Life, maka kita bisa memiliki kendali yang penuh terhadap kedua device ini. Untuk LED lamp, seperti biasa, kita bisa mengatur tingkat kecerahan, warna, ataupun scene seperti night, reading, working, dan banyak lagi yang ada di aplikasinya. Kita juga bisa atur schedule untuk hidup dan mati sesuai dengan keinginan kita, ataupun ada timer untuk mematikan lampu setelah durasi yang kita sudah atur. Kalau untuk smart plug ini, secara konsep sih hampir sama aja. Kita juga bisa atur akan timer dan juga schedule seperti yang ada di lampu LED tadi. Tapi yang menariknya di sini, bahwa kita bisa mengetahui tingkat pemakaian listrik yang saat ini sedang digunakan, mulai dari tingkat ampere, voltase, dan juga watt yang menghasilkan total KWH. Rekordnya ini pun juga tersusun rapi loh, berdasarkan tanggal dan juga bulan. Jadi kita bisa monitor penggunaan listrik kita, contohnya kayak di rumah ataupun di kamar kita. Oh iya, buat teman-teman yang mau menghubungkan dengan device assistant seperti Google dan Alexa, nggak usah khawatir untuk caranya ya. Cukup masuk ke bagian paling kanan, yaitu di bagian Mi, maka di situ nanti akan ada kolom yang namanya third party voice service. Untuk urusan device assistant ini, sebenarnya Pichel agak sedikit concern ya. Karena kalau kalian lihat di kotaknya, itu tuh ada logo Siri di bagian kotaknya. Tapi nyatanya, Pichel nggak bisa sama sekali mengkoneksikan kepada Siri ataupun kepada iOS HomeKit. Nggak tahu apa Pichel yang memang nggak tahu settingnya, atau memang sekedar taruh logo Siri aja di situ. Takutnya kalau memang nggak bisa dikoneksikan kepada Siri, kan jadi misleading ya informasinya. Nah, nanti kalau aplikasi Smart Life sudah terkoneksi dengan smart assistant kita, maka setiap kita masukkan device baru di Smart Life, langsung bisa dikendalikan via assistant kita. Nah, yang menjadi catatan, kita harus ingat ya, nama device yang kita udah buat, karena itulah yang menjadi identifikasi namanya di smart assistant. Ya, praktiknya sih Google cukup canggih ya, walaupun contohnya kita buat namanya ini smart socket, tapi pas waktu kita bilang smart plug, dia tetap ngerti device yang sama gitu. Untuk komen smart plug sih hanya bisa mematikan dan menghidupkan saja. Tapi kalau untuk smart LED bulb ini, kita bisa atur tingkat kecerahan, kita bisa atur warnanya, dan juga kita bisa atur menghidupkan dan mematikan. Biar kalian nggak penasaran, berikut ini contoh komen yang biasa kita pergunakan, baik di smart LED dan juga smart plug. Google, turn off smart plug. Google, turn on smart plug. Google, set brightness of studio lamp to 100%. Oke, setting the studio lamp brightness to 100%. Google, change studio lamp to green. Oke, changing the studio lamp to green. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, Veto smart device kit yang Pichel terima ini tuh sangat bermanfaat banget, terutama buat kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lupa matiin lampu, ataupun kita lupa matiin listrik, ya colokan gitu ya, tinggal masuk ke aplikasi ataupun via Google Assistant, kita bisa langsung tuh matiin dari jarak jauh. Buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai konsep smart home pada rumahnya, posannya, atau kamarnya, smart light bulb dan juga smart plug ini tuh bisa menjadi awal yang cukup baik. Smart plug-nya ini cukup secure jika kita gunakan, dan kita bisa memutus atau menyambung aliran listrik hanya dengan perintah suara, ataupun timer yang sudah kita atur. Demikian juga dengan smart light bulb-nya. Kita bisa atur seperti on-off, tingkat kecerahan, dan bahkan kombinasi warna hanya dengan perintah suara. Tapi yang menjadi konser Pichel sedikit adalah smart light bulb yang Pichel terima ini hanya memiliki daya 7W. Ya, kalau buat Pichel sih masih kurang terang, karena Pichel memang butuh watt yang cukup tinggi ya. Tapi kembali lagi kepada teman-teman sekalian, kalau misalnya cuma buat taruh di kamar, ataupun sebagai lampu meja belajar, harusnya 7W juga sudah lebih dan cukup. Jadi sesuaikan dengan keperluan dari teman-teman sekalian. Dan kalau untuk multi-socket extension-nya, nggak banyak yang Pichel bisa jabarkan lah ya, karena alat ini berfungsi sebagaimana seharusnya, dan hanya dengan sedikit tambahan fitur, yaitu dengan adanya port USB. Untuk harga, smart plug dibanderol dengan harga Rp117.800 pada saat video ini Pichel buat. Dan kemudian untuk smart light bulb 7W, ini tuh di harga Rp95.000. Tapi ada juga loh, promo bundling yang lebih hemat, yaitu smart plug beserta dengan smart light bulb, yang di mana ini yang 9W, bukan yang 7W, ini bisa didapat dengan hanya harga Rp180.000 saja. Dan untuk multi-socket extension-nya dibandling di harga Rp117.000 dengan panjang 1,5 meter. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan Veto Smart Device Kit. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian untuk hit like, dan juga kalian share dong kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja videonya. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe, agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya, dan bisa juga kunjungi social media kita dan juga website kita di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga pichelmediagroup.com. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching, and I'll see you in the next video. Bye-bye! Google Turn off the smart plug. Turn off the smart plug.